Nah, kalau misalkan ada yang diuntungkan kira-kira dari pernikahan Ketua AMK dengan adik Presiden, Pak Ipang apakah mungkin Ketua AMK dan adik Presiden mau begitu saja, dimikahkan atau menikah untuk kepentingan di luar keinginan pribadi masing-masing, Pak Ipang Ya, kalau saya meyakini, ini alamiah mungkin tidak ada agenda setting disayangin soal nikah orang karena itu mungkin sudah tertulis di lawful mahfu juga, soal jodoh-menjodoh orang ini Nah, cuma kan kata orang sambil lelucon politiknya mau menyelamatkan asmara atau menyelamatkan negara, kan gitu ini leluconnya aja, tetapi saya kan dianggap tertudu juga sangat jahat gitu loh, saya jahatnya gini, orang mau nikah kok Anda suruh mundur tetapi lagi-lagi saya punya dasar untuk menyatakan kenapa harus mundur itu adalah dasar yang nilai-nilai yang saya percaya dan dan itu diyakini oleh semua negara di dunia juga kan hakim itu adalah perwakilan Tuhan perwakilan Tuhan di muka bumi sehingga hakim itu diberikan hak prerogatif untuk memutus suatu perkara jadi termasuk hukuman mati itu itu ada nyawa manusia sama hakimnya jadi ini prinsip bagaimana masyarakat atau kelompok masyarakat atau NGO atau kelompok civil society untuk mencari keadilan ya mencari kan semua mereka itu pencari keadilan di MK itu nah kalau memutus perkara maka prinsip keadilan itu kan harus masuk sebetulnya nah kita pasti ingat pertanyaan penting sebelum sidang itu yang saya bilang tadi apakah bapak ibu punya hubungan tidak langsung maupun tidak langsung itu sudah pertanyaan lumrah gitu ya terhadap yang dengan yang berperkara nah presiden dalam hal ini itu berperkara setiap apa namanya kelompok masyarakat kelompok masyarakat sipil yang mengajukan produk undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan presiden selama ini melalui MK nah salah satu pihak yang berperkara di GR itu itu adalah presiden baik yang termohon maupun yang tergugat nah oleh karena itu secara etik dan secara moral ya atau prinsip keadilan jika betul ya nanti misalnya nih memang mereka sudah di kader-kadak dan kadarnya ketentuannya dari langit bahwa mereka akan menikah misalnya ketua MK ini dengan adik dengan menikahi adik presiden Jokowi maka yang bersangkutan wajib untuk mundur demi apa demi menjaga marwah kewibawan MK dan citra presiden yang nanti akan tertuduh gitu walaupun putusan-putusan MK itu nanti dianggap rasional common sense terukur tidak kontroversial tapi yang namanya publik persepsi publik persepsi masyarakat tentu akan tetap ada seuzon politik nah ini ini yang kata kuncinya keywordnya itu Bang Alfa itu adalah soal citra dan marwah medcom.id a part of media group network abone sebuah ayam kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya ha 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 kamu perlu luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati